Selamat datang di channel Dekal 8000 Kembali bersama Surya disini Oke Kita masih membahas mengenai cuan maksimum dari si Jojo Di video sebelumnya saya sudah menjabarkan bagaimana caranya cuan maksimum dengan menggunakan upgrade hash rate Kali ini agak sedikit berbeda Kali ini dimutuhkan lebih kerja keras Untuk mendapatkan cuan Caranya bagaimana caranya kita masuk ke NFT market Kita ikuti auksionnya Aksion itu lelangnya Kenapa gak ke market beli Market gak bisa Karena market itu Contohnya Kamu kan jual saya beli Tapi kalau di auksion Kamu kan jual Saya nawar nih Kamu kan jual 500 Saya tawar 150 E ternyata besok si B nawar 200 E besok si C nawar 300 Kamu kan berhentinya beli Ada limitnya gak? Gak ada limitnya Limitnya itu cuma ada di waktunya Seperti ini Contohnya ini Jojo servernya lagi 54 menit Kalau Jojo engineer nih Lagi 11 jam 33 menit Gitu kan Jojo save nih 4 jam 25 menit Nah kayak gitu Ya Itu batasnya Jadi limit harganya tidak ada Gitu Ya Terus gimana caranya biar cuan Sebelum Dimasuk ke dalam cuan maksimum Lewat auksion ini ya Nanti saya tulisnya di bawah Di kolom deskripsi itu Harga-harga Untuk ngebit Untuk ikut lelak Pertama kali minimal Di angka berapa Ya Contoh aja Contoh aja Kita ambil Ustama farmer Ustama Farmer Adok Far Contohnya farmer Nah ini Farmer sekarang kan angkanya 800 ribuan lebih Ada 700 ribu Ini ada sih Agak jalan deh 199 199 Rp303 Nah Ini kayak gini Ya Minimal kawan-kawan Masuk ke bit Ini At least harganya 600 ribu Jojo Ya kan 600 ribu Kenapa beli Pertanyaan Seperti kemudian Seperti itu adalah Jadi Setiap kita ngebit Setiap kita mengikut Lelang disini Jadi bit now Jadi harganya Akan naik 10% Itu kawan-kawan akan Dikenai biaya Biaya Bervariasi 0,8 0,6 Itu bisa dimainin sih Sebenarnya untuk fee Tapi biasanya Antara 0,5 0,6 0,7 0,8 Biasanya Dollar Terus Seumpahnya Ini pada saat Pertama kali Si ini keluar Si Jojo ini keluar Ya Anggaplah Jojo 786.500 Jojo Itu awalnya Ditawarkan dengan harga 650.000 Jojo Ya kan Bapak-bapak Kawan beli nih Oke saya ikut bit Sore kok beli Saya ikut bit Saya ikut lelang nih Oke saya ambil Di 680.000 Berarti ini Nama 50 ribu ini Menjadi kawan-kawan sekarang Kan gitu kan Nah tiba-tiba Saya dateng nih Saya tawar aja deh Saya pasang teror lebih tinggi Punya saya adalah Di 715.000 Nah Kawan-kawan yang tadi udah Ngawar Di 650.000 itu Kawan-kawan dapat profit Sebesar 13.000 Jojo 13.000 Jojo Itu kurang lebih aja ya Kurang lebih aja Itu 1 Jojo 1 rupiah Kurang lebih Nah jadi kawan-kawan dapat profit Kurang lebih 13.000 Jojo Atau 13.000 rupiah Kurang lebih Nah sedangkan tadi Biaya kita itu adalah Antara 0,5 0,6 0,7 0,8 Ambilnya rata-rata Sekitar 7.500 lah Ya kurang lebih 7.500 Maka kawan-kawan disini Sudah profit 13.000 Kurang lebih Setengah Nah berapa itu 5.500 Ya 5.500 Saran saya Kalau bisa Ikut ngebit lagi Gitu kan Ini 7.500 Sekarang kalau kawan-kawan beli Ini 7.85 Masih bisa sekali lagi Sumpah kawan-kawan yang masuk Di 650 Tadi ini Ya kan Ini udah ngelawan 7.15 Kawan-kawan masuk aja Sekarang lagi Masih bisa kok Kenapa Dari mana tahunya beli Tahunya adalah dari Lihat aja yang lain ini Ini ada yang 7.80 Ada 7.57 Ada 7.79 Ada 800.000 Ya kan Nah kurang lebih seperti itu Tapi hati-hati Nanti saya tulis ini Di kondisi kreucu di bawah ya Itu harga Kalau udah mentok seberapa Kawan-kawan harus berhenti Kenapa Takutnya Takutnya Gak ada yang ngebit lagi Gitu kan Ini kawan-kawan ceritanya kan Mau nyari cuan nih Ceritanya kan Bukan mau beli si farmernya kan Atau mau beli Jojo Origin Mau beli Jojo Childnya kan Intinya pingin dapat cuannya Harus sering-sering update harga terbaru Ini kawan-kawan deskripsi ini Kurang lebih aja lah rangkuman Tapi harga ini bisa bergerak terus ya Tapi kurang lebih aja Kalau udah mendekati harga itu Berhenti Cari Jojo yang lain Nah kayak gitu Kawan-kawan yang sudah expert Sudah lama Yang berkecimpung di Jojo ini ya Dari awal Jojo ini ada Itu mereka bisa mendapatkan Antara 150 ribu Jojo per hari Berarti kalau dirupiahkan Kurang lebih sekitar 150 ribu rupiah per hari Sedis gak Caranya gimana beli? Ya mereka kayaknya ke farmer Mungkin agak susah ya Kecuali yang pertama kali keluar Mereka sukanya biasanya Ada di Jojo Doktor Biasanya Kenapa? Karena Jojo Doktor itu harganya Startnya aja udah kadang-kadang Ada di 1 juta gitu kan Contoh kayak ini Nah ini contohnya Dia baru start mulainya Di 732 Eh salah Baru mulai aja udah jual 500 ribu Kalau kamu kan buka Itu udah profit di 10 ribu Terus lawan 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 Terus karena ini memang harganya Bisa tinggi banget si Doktor ini ya Maksudnya Lebih dari 1 juta Sampai di 1.178.000 Sedangkan rata-rata si Doktor itu Ini bisa sampai ke 1.452.000 Jojo Nah ini Ini contoh Kalau kamu kan ngebit disini aja Di 1.320.000 Bukan udah dapet 25.400 Jojo Ya kan Nah ini kalau lebih gede lagi Maksudnya Bukan ke dokter Tapi ke Ingenier Atau ke Apa namanya Ke Knight Nah itu otomatis Profitnya akan lebih gede Cuman ya itu memang Akan lebih Tepat-tepat Lebih cepat Profitnya Cuman memang Modalnya harus Harus lebih banyak Karena memang harganya si Engineer Atau si Knight itu Lebih mahal Nah ini Nah ini Atau kembali aja Startnya udah 4 juta Ini ada startnya udah 7 juta Bayangkan aja Kalau startnya udah 7 juta Saya mau Mau ini kan Mau ikutan awal kan 7 juta x 2% Berapa ya Ya 140.000 ya 140.000 ya 140.000 Dan 140.000 Ya kan Enak kan Baru sekali nawar Ya kurang lebih Seperti itu Jadi Dari sini lah Kalian-kalian bisa mendapatkan Cuan lebih maksimal lagi Dari Si Jojo ini Ya Oke Saya rasa demikian saja dulu Untuk video kali ini Ya Kawan-kawan Kalau masih ada yang bingung Atau mau bertanya Mengenai Jojo Silahkan tulis di kolom komentar Kita ketemu lagi Nanti di video beratang Terima kasih Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax